saya buat teman-teman seperti ini dalam tahapan membuat bonsai waru dan ini teman-teman kulitnya saya kupas saya biarkan dulu mengering sampai 3 hari proses mencangkok ini saya buat sekitar awal bulan April tahun 2022 nah ini dia teman-teman di awal bulan Mei saya panen dan saya tanam di polybag sebulan setelah saya tanam teman-teman sekitar bulan Juli saya tambah lagi pecah batangnya dengan tidak membongkar media tanamnya untuk hasil pecah batangnya cukup aman teman-teman gambium sudah sangat sempurna pemulihannya nah ini media tanamnya cukup padat sudah keras dan saya akan membongkarnya teman-teman sekalian mencek hasil dari pecah batang nah teman-teman sobat bonsai untuk hasil pecah batangnya tidak ada yang busuk ya dan kita lihat juga pecah batangnya sangat lebat sekali sekarang kita langsung aja mengeronnya Oke teman-teman ini sudah saya ground satu waktu nanti disinilah saya potong teman-teman ya sekitar 15 cm saya program dengan kayak formal aja nah inilah tahapan membuat bonsai baru-baru dengan cara pecah batang teman-teman untuk menghindari pembusukan batangnya dari hasil pecah batang dengan cara ini cukup aman sekian dulu videonya ditunggu aja update berikutnya Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya